Selamat menikmati Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang dasyat kami mau siapkan hati kami sambut kebenaran firman Tuhan biar firman ini boleh menjadi remah menjadi kekuatan, biar logos dari firman ini boleh memberikan damai sejahtera, hikmat tuntunan, damai sejahtera, musizat dari kerajaan surga hamba berdoa agar Allah Allah Kudus menyedaranakan firmanmu, hamba berdoa agar sebelum menyaksikan renungan ini mereka dipersiapkan untuk menjadi berkat nama Tuhan yang dipemuliakan sampai selama di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita yang percaya dan siap diberkati kita katakan, amin 3 reasons to keep praying atau 3 alasan untuk tetap berdoa 1 Thessalonica 5 16-18 mengatakan demikian bersuka citalah senantiasa tetaplah berdoa tetaplah berdoa mengucap syukur dalam segala hal sebab itulah yang dikendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu seorang hamba Tuhan yang ternama bahkan disebut sebagai hamba Tuhan terbesar pada abad 20 namanya Smith's widow's word mengatakan demikian I never pray more than 20 minutes I never go 20 minutes without praying saya gak pernah berdoa lebih dari 20 menit tetapi saya gak pernah pergi atau melakukan sesuatu lebih dari 20 menit tanpa berdoa gampangnya begini berarti setiap saat dia berdoa karena doa adalah nafas orang percaya walaupun banyak orang rela tidak bernafas karena tidak berdoa dikatakan suatu ayat lagi yang menarik Matthew 16 atau 19 kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga bagaimana mengikat yang di dunia bagaimana melepaskan yang di surga dengan doa sebuah kutipan yang menarik a day without a prayer is a boss to God satu hari tanpa berdoa doa adalah sebuah kesombongan kepada Allah karena doa adalah sebuah komunikasi yang disediakan jalur khusus untuk kita berbicara kepada Allah suatu hari seorang nabi dalam kitab Daniel namanya Daniel menghadapi masalah yang pelik tapi saya suka respon dari Daniel tercatat dalam Daniel 6 yang ke-11 demi didengar Daniel bahwa surat perintah perintah penangkapan itu perintah dilempar ke dalam goa singa perintah surat kematian itu telah dibuat pergilah Daniel ke rumahnya dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem tiga kali sehari dia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan ketika Daniel menghadapi masalah apa jalan keluar Daniel dia gak deketin raja dia gak deketin perdana menteri dia gak panggil teman-temannya dan bilang eh tolong gue eh bantu gue no Daniel denger sesuatu yang dibuat dia naik ke atas suatu yang di rumahnya dalam tingkap-tingkap langit tingkap-tingkap rumah yang terbuka artinya dia gak malu memberitakan imannya gak malu memberitakan kepercayaannya dia berdoa sebuah ayat lagi yang menarik dikatakan bersuruhlah kepadaku pada waktu kesesakan aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku mas murimah poteng kelima bulas ada banyak orang punya banyak masalah bukannya bersuruh sama Tuhan tapi curhat online di sosial media di grup dan sebagainya saya mau bilang sama Tuhan mengapa kita terus berdoa oke Pak Pandita saya tahu doa begini begini tapi kenapa saya terus berdoa kalau saya mendoakan seseorang yang bertobat dan dia gak bertobat saya capek pak doain papan saya tapi udah puluhan tahun atau udah bertahun papan saya saya doain belum ada tanda-tanda dia berubah atau mengapa saya berdoa terus menerus saya doakan untuk orang yang sakit dan orang itu makin sakit dan sampai sekarang belum ada kesembuhan mengapa saya harus terus berdoa atau mungkin saudara berdoa untuk sebuah area dosa dalam hidup saudara yang saudara pengen lepas dari itu saudara gak lepas-lepas dan mengapa saya harus berdoa tau gak saudara yang pertama mengapa kita perlu terus menerus berdoa yang pertama karena Allah memerintahkan untuk melakukannya Allah memerintahkan untuk kita terus melakukannya tetaplah berdoa dalam Injil Lukas 18 ada sebuah kisah yang menarik ada seorang janda yang terus menerus datang kepada hakim yang lalu janda adalah sebuah perwakilan janda bicara mengenai tidak berdaya karena pada zaman itu bangsa Israel mengandung sistem patriaki di mana perempuan harus memiliki seorang pria untuk menjadi wakil janda adalah gambaran ketidakberdayaan dan bukan hanya janda tapi dia janda yang miskin dan head to head dengan hakim yang memiliki kekuasaan memiliki posisi memiliki nama besar bukan hanya hakim tapi hakim yang lalu tapi janda ini keep on persistensi terus datang terus datang terus datang ayat ini bukan berarti ketika saudara terus berdoa maka saudara membuat Allah menjadi terganggu dan Allah bilang yaudah deh karena didoa terus gue kasih jawaban doa no tapi ayat ini memberikan sebuah gambaran doa ketika saudara terus berdoa karena Yesus menunjukkan bahwa persistensi atau ketekunan atau kesinambungan adalah sebuah atribut dari sebuah doa teruslah berdoa teruslah meminta kepada Tuhan karena Matius 7 dan ke 7 mengatakan karena mintalah maka akan diberikan kepada carilah maka kamu akan mendapat ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu karena setiap orang yang meminta menerima setiap orang yang mencari mendapat setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan bagimu terjemahan Inggrisnya lebih bold lagi keep asking and it will be given to you keep searching and you will find keep knocking and the door will be open to you minta akan mendapat dikatakan cari maka kamu akan diberikan maka ketuk maka pintu akan dibukakan bagi saudara mengapa kita perlu berdoa karena doa mengapa kita terus berdoa karena Tuhan memberitakan kita untuk terus berdoa yang kedua mengapa kita perlu berdoa terus menerus karena doa karena doa saudara akan berubah bukan saudara dan saya ketika kita berdoa terus menerus saya perhatikan perkataan saya awalnya kita minta kerjaan-kerjaan berkati saya ini ini tapi ketika kita terus berdoa mempunyai hubungan yang intim sama Tuhan olam tapi pasti bahasa doa memulai berubah ada orang berdoa minta pekerjaan-pekerjaan job 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 tapi ketika dia terus berdoa 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 pekerjaannya gak lagi penting karena Tuhan mengubah hidupnya dia bukan lagi minta pekerjaan tapi dia mulai berdoa trust trust percaya 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 ketika kita ngobrol sama orang asing pakai bahasa dia lama-kelamaan kan pokabolori kita bertambah sudut pandang kita bertambah ketika kita terus berdoa yang pertama karena Tuhan perintahkan untuk kita terus berdoa yang kedua karena kita ketika kita terus berdoa maka doa kita akan berubah coba setelah berdoa terus menerus dengan membangun hubungan komunikasi sama Tuhan bukan sekedar meminta tapi berbicara ngobrol communicate two way dua arah Tuhan akan mulai melihat cara doamu berubah cara memintamu berbeda yang ketiga mengapa kita harus terus berdoa karena Tuhan yang memerintahkan karena doa kita akan berubah yang ketiga kesukaan saya karena kita pasti juga berubah ketika Tuhan tidak mengubah apa yang kita doakan Tuhan sedang mengubah pribadi sang pendoa ketika kita berdoa bukan hanya mengupload permintaan kita kepada Tuhan tapi kita mendownload isi hatinya Tuhan saya sering ngobrol sama istri saya dan pelang tapi pasti istri saya makin mirip sama saya makin mirip sama istri saya karena doa pribadi yang saling berkomunikasi mereka saling berkati dengan karakter mereka banyak orang yang ketika bertemu dengan Yesus memiliki hubungan yang intim sama Yesus kehidupannya diubah hatinya diubah karakternya ada seorang ibu bercita sama saya dia bilang saya berdoa puluhan tahun untuk suami saya agak berubah dan saya tanya gimana suami itu berubah apa tidak puji Tuhan belum berubah lo kok puji Tuhan saya bilang iya karena sekalipun suami saya belum berubah saya percaya suami saya pasti berubah tapi yang Tuhan pertama kali ubah ternyata bukan suami saya saya bilang siapa keadaan no saya yang diubah melalui doa saya terus menerus sama Tuhan Tuhan ubah bahasa dulu doa saya kedagingan dulu doa saya berkati saya tolong saya angkat saya bela saya tapi sekarang doa saya udah mulai saya mulai mengampuni suami saya saya mulai memberkati suami saya memberkati orang yang cahat sama saya doa saya lebih berbicara mengenai kebaikan Tuhan kamsia sama Tuhan thank you untuk semua kebaikan berkat anugerahnya dulu doa saya komplain doa saya marah dulu saya kalau saya doa saya minta habis itu udah tapi sekarang semenjak saya kenal Tuhan doa saya lebih banyak ujian penyembahan ucapan syukur dan sebuah kepercayaan dan bukan hanya kalimat saya yang berubah Pak tapi hidup saya diubahkan orang-orang di sekitar saya mulai bilang kok kamu jadi lebih sabar kok kamu jadi lebih baik dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya saya tutup dengan sebuah kalimat yang menarik dari seorang hamba tua Dr. Charles Stanley doa adalah doa adalah sebuah bisnis yang serius kalau boleh bilang pakai istilah bisnis karena saya berbicara kepada pemilik atau pencipta alam semesta bima sakti beserta dengan isinya saya berbicara kepada Allah yang dapat mengubah apapun dimanapun kapan doa saya agar firman Tuhan ini boleh menjadi berkat kekuatan bagi saudara menjadi kekuatan pertolongan bagi saudara tulis kolom komentar kalau sudah ada punya pokok doa saya yakin pasti ini sampai ratusan yang tulis karena banyak pokok doa dan percaya sambil menulis sambil beriman kau sedang menaikan doamu sama Tuhan dan kalau sudah melihat ada orang-orang yang menulis pokok doa di kolom komentar ambil waktu sejenak ikut doa buat orang tersebut kita saling mendoakan karena doa orang yang benar tidak ada yang yakin didoakan sangat besar pastanya permintaan bibir orang benar tidak akan Tuhan lalui yang percaya katakan jangan lupa like jangan lupa subscribe jangan lupa bagikan kabar baik ini sebanyak mungkin semakin banyak doa yang dijawab semakin banyak orang yang diubahkan nama Tuhan dipermuliakan bagi umat kemuliaan yang punya surga crazy in love with you hallelujah sama-sama sama-sama kita datang sama Tuhan kami percaya kau Allah yang tidak pernah menggantung ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang ku percaya ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalat menepati janji janjimu ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalat menepati janji kau yang percaya datanganku dengan iman percaya ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku menjadikanku lebih dari pemenang ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalat menepati janji janji mari sama-sama dengan iman percaya bawa iman mu bawa percaya ku percaya ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang ku percaya kau Tuhan yang menjadikanku lebih 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 dari kami percaya kami percaya kau Tuhan yang tak pernah lalat menepati janji janji yang yang paling dengar lembut sejenak naikkan doa saudara apapun yang menjadi kerinduan keperluan kebutuhan naikkan doa ada banyak hal yang dapat diubahkan melalui doa bahkan ada banyak hal yang hanya berubah ketika kita berdoa ayo pak kalau kau punya masalah di kantor ini waktunya bukan sekedar cari cara manusia tapi ini waktunya untuk lipat tanganmu rendahkan dirimu dan berdoa ayo bu kalau menghadapi masa sukar dalam hidup ini naikkan doamu sama Tuhan dia mau mendengar keluhanmu dia rindu mendengar suara naikkan doamu kepada pencipta langit dan bumi anak-anak muda saya tahu gak mudah jadi anak Tuhan di jaman yang edan ini saya tahu gak mudah menjaga hati menjaga iman saya tahu gak mudah mengampun di saat disakiti saya tahu gak mudah tetap percaya di saat gak ada alas untuk percaya saya tahu gak mudah untuk jadi pengikut Yesus di masa-masa yang sukar ini naikkan doamu sama Tuhan minta kekuatannya minta hikmatnya minta pertolongannya berhati agar youtube channel ini boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan boleh menjadi berkat bahwa hormat kemuliaan bagi namamu menjadi tempat dimana orang mencari Tuhan menjadi tempat dimana orang imannya ditambahkan menjadi tempat dimana orang makin mengenali Yesus dan menjadi tempat orang mencari damai sejahtera sukacita bahkan setiap mereka teman-teman rekan-rekan yang berjeripa yang menyiapkan mereka semuanya diberkati Tuhan bahkan mereka yang menonton semuanya diberkati Tuhan hamba tidak kenal mereka tidak tahu mereka bahkan hamba tidak tahu apa yang mereka sedang hadapi bersama dengan teman-teman di studio hamba berdoa mereka ditetapkan untuk menjadi lebih daripada pemenang karena Tuhan gak pernah gagal menolong mereka di dalam nama Bapak putra dan roh kudus dalam nama Tuhan Yesus amin yang punya surga menjawab doa saudara bye bye